Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merpatinya yang tritis ini ya teman-teman Ini merpati umbaran Jadi kita akan berancahkan teman-teman Kita akan tangkap yang tritis Ini ya teman-teman merpatinya Ini merpatinya yang akan kita berancahkan Seperti ini Oke Kita lihat dulu ya teman-teman merpatinya Seperti apa Ini merpati umbaran Tetapi ini sudah lumayan jinak teman-teman Jadi enggak takut banget dengan orang ya Nah ini jadi Untuk cara memerancahkannya gimana sih Cara merpati umbaran atau merpati liaran Seperti ini Ini saya akan memberikan tutorial teman-teman Cara merancahkan merpati yang diliarkan seperti ini Dengan cara yang cepat dan Dijamin 100% berhasil ya Sebentar saya fokuskan Oke Seperti ini merpatinya Oke yang pertama Yaitu yang kita akan lakukan Ini proses pemandian Yang pertama yaitu mandikan Ini bisa dilihat sendiri teman-teman Merpatinya masih urus ya Urus Karena memang merpati umbaran liaran Jadi ya Memang seperti ini Oke kita akan mandikan seperti ini Oke jika sudah seperti ini Enggak perlu basah-basah yang banget-banget teman-teman Cukup kita mandi-mandikan saja Supaya merpati ini semakin jinak Dan nanti cepat berancahnya Semakin seger ya Oke langsung saja kita akan Jemur Jemur di kandang jemur Oke kita masukkan di bawah saja ya teman-teman Karena di atas sudah ada merpatinya Ini saja Sudah seperti itu teman-teman Oke jika sudah seperti itu Ini kita akan tunggu sampai nanti kering Lalu kita akan lanjutkan lagi videonya Untuk cara Gimana sih Memberancahkan merpati umbaran Atau merpati liaran Oke lanjut Oke ini kita lanjut lagi videonya Jadi ini merpatinya ya Sudah kering Karena tadi kita Untuk memandikannya Enggak terlalu basah ya Oke jadi Akan langsung saya tangkap teman-teman Sebentar seperti ini ya Kita akan langsung tangkap Nah Jika sudah seperti ini Lalu kita akan masukkan ke Kandang teman-teman Kandang isolasi Atau kandang penyendirian Nah ini bertujuan Supaya merpati ini Nanti Kesepian dan Cepat berancah ya Cepat pekur Oke teman-teman Sudah saya siapkan kandangnya Seperti ini Ini ya jangan lupa Diberi minum teman-teman Kalau merpatinya belum diberi makan Diberi makan dulu Lalu bisa kita sediakan Di dalam sana Yaitu ada pakupon Kalau tidak ada pakupon Bisa pakai kardus Seperti punya saya Seperti itu ya Jadi yang penting Disini ada Kandangnya Lalu di dalamnya itu Bisa pakai Pakupon Ataupun kardus Seperti punya saya itu Nah ini bertujuan Agar merpati ini Nanti merasa nyaman Dan Lebih cepat Berancah Seperti itu Jadi kalau cuma kandang Saya itu Merpatinya agak kurang nyaman Teman-teman Jadi proses Pemberancahannya itu Agak Lambat nanti Oke kita akan Langsung masukkan Raja merpatinya Seperti itu Oke ini kita Tunggu dulu Sampai disini Kurang lebih Satu jaman Teman-teman Nah satu jam nanti Kita akan lanjutkan lagi Videonya Untuk proses Selanjutnya Oke tetap Disimak terus Videonya Oke teman-teman Ini setelah Satu jaman ya Setelah Satu jaman Di kandang Yang buat Berancah ini Ini langsung saja Kita akan Masuk untuk Proses atau Tahap yang kedua Ini tadi sudah Makan Sudah minum Sudah kenyang ya Tumer patinya Seperti itu Nah oke langsung saja Ini kita akan Tangkap Tumer patinya Lalu kita akan Kasih Gula merah Dan bawang putih Oke Lanjut Sudah saya tangkap ya Ini jadi Akan kita Berikan Merpatinya Yaitu Ini teman-teman Gula merah Dan Irisan bawang putih Kecil teman-teman Nah ini Sebenarnya Lebih bagus lagi Kalau Bawang putihnya Ini Diganti Sama merica Dua putir Nah tetapi Berhubung Mericanya baru habis Ini akan saya pakai Alternatif Yaitu bawang putih Sebenarnya Lebih ampuh Merica Tetapi Karena Habis ya Bawang putih Tidak apa-apa ya Seperti ini Oke kita akan lolokkan dulu Yaitu bawang putihnya Dipastikan Kalau dikasih Seperti ini Merpatinya harus Dalam posisi kenyang ya Jangan sampai Merpati itu Posisi lapar Oke kita masukkan Lalu bawa Mericanya Oh merica Gula merah Atau gula jawa ya Gula aren juga Tidak apa-apa Seperti ini Agak terlalu besar Teman-teman ini Gak apa-apa Yang penting ketelan saja Terusakan ukurannya Jangan terlalu besar ya Tadi saya Agak terlalu besar Yang gula merahnya Tapi Kalau bisa Yang lebih kecil lagi Sebiji jagung saja Dua biji jagung Gak masalah teman-teman Oke jika sudah seperti ini Lalu langkah apa Yang akan kita Lanjutkan Yaitu Ya kita masukkan lagi Kedalam Kandang pemberantahan Nah seperti ini Kita masukkan lagi Kedalam kandang pemberantahan Ya Seperti ini Nah perlu diingat Ini jangan dicampur Dengan merpati Jantan lain Ataupun betina lain Cukup kita masukkan Seperti ini saja Kita diamkan Biar sendiri seperti itu ya Teman-teman Nah itu kan Mau naik sendiri Di atas Pak hubungannya Nah ini setelah Seperti ini Apa yang akan Kita lanjutkan Yaitu Kita tutup saja Teman-teman Kita tutup Kita diamkan saja Sampai besok Siang Nah besok siang itu Kita akan lanjutkan lagi Caranya seperti apa ya Karena ada Tahap keduanya Jadi ini tahap pertama Tadi Sudah dimandikan Sudah Kita berikan merica Merica Bawang putih Lalu Gula jawa Teman-teman Atau gula merah Seperti itu Nah ini Jangan dicampur Dengan merpati lain Ataupun Jantan lain Ataupun betina lain Ataupun piyikan Itu jangan dicampur Di dalam satu kandang Kalau lihat di luarnya Seperti ini Tidak apa-apa ya Yang penting Jangan di Satukan di sini Tapi kalau lebih bagus lagi Tidak lihat dari luar Merpati lain Itu lebih bagus lagi Tapi kalau Jika lihat merpati dari luar Seperti ini Tidak masalah ya Oke kita akan tutup Kita akan lanjutkan Besok siang Oke teman-teman Ini sudah Kesokan harinya Jadi Ini ada hal mengejutkan Teman-teman Untuk merpatinya Proses pengiringannya Yaitu Ternyata Tadi itu Merpati itu Posisi pagi hari Ya itu sudah Seperti memanggil betina ya Mengeluarkan bunyi Nguk-nguk teman-teman Nah itu Disana merpatinya Ini sudah Posisi siang hari ya Jadi tadi pagi kok Suaranya itu Seperti memanggil-manggil betina Teman-teman Nah jadi pada video kali ini Ini coba akan saya Tes teman-teman Nah apakah sudah Memang sudah berhasil Atau belum teman-teman ya Ini baru satu hari ya Oke disitu merpatinya Ini akan saya tes Pakai tiga betina ya Ada pelontang putih Teman-teman Lalu ada Apa ini Matris batik Teman-teman Tapi ya kak Gelap ya Lalu disana ada Pelontang teritis juga Pelontang matris Disana ya teman-teman Oke kita akan coba Pakai Yang mana dulu teman-teman Yang bagusnya ya Kita coba pakai Warna yang biasa dulu ya Nanti Baru kita akan Pelontang-pelontang Ini biras banget Oke coba kita akan Pekurkan ya Semoga saya mau Kita buka dulu Kandangnya Bisa dilihat sendiri Teman-teman ya Baru Ini ganggu terus Merpati putih ini Ganggu terus Teman-teman Coba kita lihat ya Ternyata mau turun Baru satu hari ya teman-teman Padahal ini Rencana saya Buatkan Apa namanya Cara yang keduanya Tetapi baru satu hari Cara pertama Langsung sukses Untuk bisa dilihat sendiri Teman-teman Sudah berancah banget ya Ini kalau betinanya lenceng Ini langsung kita lepas Langsung jodoh teman-teman Aduh Sementara ini Susah Mau lepas ya Oke dengan matris Mau ya Coba kita akan Menggunakan Merpati warna Lontang Untuk mengetes Apakah memang Pilih-pilih betina Atau enggak ya Oke ternyata Sama Ini Kita dekatkan dulu Teman-teman Oke biar lebih jelasnya Teman-teman Ini coba Pelontangnya Akan saya lepas ya Itu bisa dilihat sendiri Teman-teman Sudah Berancah Banget ya Oke Dengan Pelontang Berancah Kita coba pakai Pelontang Yang ini Teman-teman Eh Sama ya Tetap berancah Bagus Oke teman-teman Jadi caranya Ternyata Satu hari Sudah berhasil ya Jadi kita Enggak perlu lagi Untuk lanjut Untuk proses yang kedua Jadi Alhamdulillah Ini sudah berhasil Jadi teman-teman Yang mau niru Cara saya Tadi Bisa di Ikuti saja ya Jadi Alhasil Berancah Tapi ini Tadi Dilihat-lihat Lebih berancah Ke yang ini Yang Matris Matris Batik Teman-teman Tapi itu Juga berancah ya Oke Jadi Video yang cukup Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tidak